Nah, pesanan Anda selesai. Terima kasih. Nah, di sini sudah berhasil kita upgrade to body-nya ke versi berbayar. Nah, jadi buat teman-teman yang mau upgrade to body dengan versi berbayar, saya sarankan menggunakan komputer ya. Teman-teman tinggal buka aja browser Google Chrome. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Kemudian seperti biasa, teman-teman masuk dulu ke situs YouTube. Ya, setelah masuk ke situs YouTube, teman-teman login aja dengan akun YouTube, teman-teman. Nah, di sini langkah pertama kita harus masang aktensi to body-nya dulu. Nah, di sini kebetulan saya sudah memasang aktensi to body-nya. Di sini sudah ada logo to body, itu artinya saya sudah memasang aktensi to body-nya. Di sini teman-teman juga bisa lihat ya. Saya sudah berhasil memasang aktensi to body-nya. Nah, jadi kalau kita mau upgrade to body yang versi berbayar, Nanti teman-teman kalau sudah memasang aktensi to body-nya, kita bisa tekan di sini. Silahkan teman-teman tekan di bagian ini. Nanti teman-teman login aja, masukkan aja email dan sandi akun YouTube, teman-teman. To body-nya aman kok. Jadi teman-teman masukkan aja akun YouTube, teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya sudah login to body-nya. Jadi tampilannya itu seperti ini ya. Tampilannya itu sudah ada di halaman dashboard to body-nya. Nah, di sini kalau punya saya ini kan masih versi gratisan ya. Jadi biasanya saya itu menggunakan yang versi berbayar. Nah, kebetulan hari ini saya saldonya lagi kosong, makanya to body saya putus ya. Jadi hari ini saya mau upgrade lagi to body saya seperti biasa. Jadi sekalian saya berikan tutorial buat teman-teman yang mau upgrade to body versi berbayar. Jadi, di sini ada beberapa kelebihan ya kalau kita pakai to body yang versi berbayar. Terutama di bagian keyword explorer-nya atau pencarian kata kuncinya. Dan juga ada fitur SEO Studio. Jadi di sini, itu ada fitur SEO Studio. Ini sering saya gunakan untuk memaksimalkan video saya, untuk memaksimalkan optimasi ataupun SEO. Sekarang kita coba aja yang keyword explorer. Kita cari sebuah kata kunci. Ini saya masih pakai yang gratisan ya. Nanti teman-teman tahu sendiri bedanya. Misalkan kita cari sebuah kata kunci cara buat channel YouTube gitu ya. Nah, kita cari. Di sini teman-teman itu bisa lihat, kalau kita pakai yang versi gratisan, itu banyak fitur yang ditutup. Seperti ini. Ini di bagian bawah masih ditutup sama to body-nya. Kemudian di bagian ini juga masih ditutup sama to body-nya kalau kita pakai versi gratisan. Ini hanya disediakan 3 kata kunci. Kalau kita upgrade dengan versi berbayar, maka lebih banyak lagi nih. Akan ditampilkan kata kunci yang sesuai dengan video kita gitu. Jadi, di sini masih di kunci ya sama to body-nya. Dan di sini ada 2 menu. Ada unwektif dan juga wektif. Jadi, nilai kata kunci yang di sini, kalau kita pakai versi yang gratisan, itu nilai kata kuncinya itu secara umum gitu. Bukan secara kemampuan channel kita gitu. Belum tentu sesuai dengan channel kita gitu. Nah, kalau kita pakai versi berbayar, nanti kita bisa menekan tombol wektif ini. Ya, ini kalau saya tekan sekarang. Saya tekan ya sekarang. Munculnya seperti ini, teman-teman. Kita disuruh upgrade sama to body-nya. Makanya kita itu kalau pakai to body, usahakan yang pakai versi yang berbayar. Di sini ada upgrade now ya. Jadi, padahal di bagian menu wektif ini adalah menu yang sangat berguna menurut saya. Karena nilai kata kuncinya ditampilkan di menu wektif ini, itu jauh lebih baik ya. Artinya nilai kata kuncinya itu sesuai dengan kemampuan channel kita. Nah, sekarang kita langsung aja upgrade to body-nya. Caranya kita tekan lagi di bagian ini. Kemudian di sini nanti ada tulisan upgrade now. Oke, kita upgrade. Nah, di sini ada 3 level ya. Ada 3 level untuk to body-nya sendiri. Ini kita bisa, kalau teman-teman bisa di bawah 1000 subscriber, teman-teman mendapat potongan ya. Bisa di checklist di bagian ini. Sebentar saya ganti dulu ya bahasanya. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini saya memiliki kurang dari 1000 pelanggan. Jadi, kalau kurang dari 1000 pelanggan, teman-teman bisa checklist nih di bagian ini. Jadi, standarnya to body itu ada 3. Yang pro, yang bintang, dan juga yang legend. Ini ada harganya cuma 9 dolar ya. Per bulan. Ini 9 dolar per bulan. Jadi, di sini sebelum kita upgrade to body-nya, kita akan upgrade ini yang versi pro nih, 9 dolar. Kita itu, pembayarannya itu ada 2, teman-teman. Ya, pembayaran to body itu ada 2. Yang satu, pakai paypal, akun paypal. Yang kedua, pakai kartu kredit. Nah, kebetulan di sini saya ingin upgrade to body itu pakai paypal. Saya sudah menyiapkan akun paypal. Di sini, saya sudah siapkan ya akun paypal saya. Jadi, di paypal saya itu saldunya sudah ada sekitar 10 dolar. Ya, berarti 10 dolar ini cukup ya. Cukup untuk upgrade to body saya gitu. Jadi, saya akan menggunakan akun paypal ini untuk upgrade to body. Ya, jadi saya tidak menggunakan kartu kredit. Kita kembali ke halaman tadi. Jadi, di sini kita langsung aja ya. Kita langsung aja pilih di sini. Kita pilih yang pro aja. Oke, kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini kalau seperti ini kita naik aja dulu. Nah, di sini kan kita pakai yang pro nih ya. Kita pakai yang pro. Kemudian, pembayarannya seperti yang saya sebutkan tadi, ada pakai paypal dan juga kartu kredit. Kalau teman-teman punya kartu kredit, bisa pakai kartu kredit. Tapi, saya di sini pakai paypal. Karena saya sudah nyapkan akun paypal dan juga sudah ada saldunya. Nah, di sini di bagian sebelah kiri, ya teman-teman pertama pilih channelnya dulu. Channel mana yang mau di upgrade pakai to body. Nah, saya pakai channel ini ya. Saya add channel di sini. Kita pilih. Di sini channelnya sudah masuk ya. Channelnya sudah masuk di bagian sebelah sini. Kemudian, di sini per bulan ya. Ini per bulan dan juga ini per tahun ya. Dan di sini harganya itu kan 9 dolar. Nah, kalau teman-teman pakai kode kupon, itu bisa dapat potongan ya. Saya sarankan teman-teman pakai kode kupon yang gratis ya. Teman-teman bisa pakai kode kupon yang gratis. Tulisannya seperti ini. Gratis double S ya. Gratis double S. Kemudian, kita apply. Nah, di sini dapat potongan nih. Kita hanya bayar sekitar 7,2 dolar. Berarti kan dari awalnya 9 dolar, kita dapat potongan. Makanya saya sarankan teman-teman, pakai kode kupon gratis double S ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal lanjutkan ke Paypalnya. Ini nama channelnya sudah. Ini untuk per bulan. Dan juga harganya sudah terlihat di sini ya. Kemudian, kita lanjut ke Paypal. Kita pilih Paypal. Oke, kita tunggu sebentar. Dia akan login ke akun Paypalnya. Oke, di sini tampil seperti ini ya. Kita tinggal tekan saja degree dan continue. Kita tekan. Kemudian, kita tunggu. Masih proses ya. Masih proses. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat. Ini kita aik saja. Teman-teman bisa lihat. Ini saya ganti dulu bahasanya. Sekarang kita akan coba kembali ke halaman channel kita tadi ya. Ke halaman TubeBody-nya. Kita refresh dulu. Oke, nah. Di sini kita coba buka lagi ya. TubeBody-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Lisensinya sudah berubah menjadi lisensi Pro. Ya, artinya saya sudah berhasil melakukan upgrade TubeBody dengan versi berbayang. Sekarang kita akan coba untuk Keyword Explorer-nya. Apakah ada perbedaan ya. Kita coba. Kan, kemudian kita masukkan. Sama seperti tadi. Cara buat channel YouTube. Ya, cara buat channel YouTube. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau kita pakai versi TubeBody yang versi berbayar, ini menu Wakti-nya bisa ditekan, teman-teman. Ya, dan nilai kata kunci yang ada di sini itu sudah sesuai dengan kemampuan channel kita. Sementara kalau yang di Unwakti, ini adalah nilai kata kunci yang dinilai secara umum. Belum tentu sesuai dengan kekuatan channel kita. Kemampuan channel kita. Ya, jadi di sini untuk apanya juga banyak nih. Sudah disediakan ya. Sudah keluar semua nih. Kata kunci-kata kunci yang sesuai ya. Ataupun yang bisa kita gunakan. Kalau tadi kan belum di-upgrade itu cuma 3 ya. Tapi ini sekarang sudah di-upgrade. Sudah banyak nih kata kuncinya. Ya, teman-teman bisa cari sendiri nih. Banyak. Kemudian menu 2 ini sudah kita bisa tekan. Kita bisa tekan di Unwakti. Dan bisa tekan di Unwakti. Ya, jadi saya sarankan. Kalau teman-teman itu menggunakan TubeBuddy yang versi berbayar, teman-teman fokus aja di bagian menu Unwakti. Karena nilai kata kunci yang ada di menu Unwakti ini adalah nilai kata kunci yang sesuai dengan kemampuan channel kita. Dan masih banyak lagi fitur-fitur dari TubeBuddy yang versi berbayar ini. Ya, keuntungan kalau kita pakai TubeBuddy yang versi berbayar. Nah, jadi hari ini cukup ya sampai di sini. Saya hanya menjelaskan bagaimana cara upgrade TubeBuddy yang versi berbayar dengan menggunakan akun Paypal. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih nih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.